Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, Yang saya hormati para Menko, para Menteri yang hadir, Yang saya hormati Bapak-Ibu Gubernur dari seluruh tanah air yang hadir secara berjual. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Tahun Baru. Kemudian saya ingin menyampaikan beberapa hal yang penting, terutama dalam rangka kegiatan-kegiatan kita tahun 2021 ini. Yang pertama, strategi kita dalam menangani pandemi ini tetap sama, yaitu yang pertama urusan penanganan kesehatan, yang kedua, masalah perlindungan sosial, yang ketiga, masalah yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi. Dan kunci bagi pemulihan ekonomi, kuncinya adalah bagaimana kita bisa berusaha keras, bekerja keras dalam rangka bisa menghentikan dan mengendalikan COVID-19. Kita tahu, dua hari yang lalu, tiga hari yang lalu, Bangkok lockdown, Tokyo dinyatakan dalam keadaan darurat, London juga di lockdown, kemudian juga di seluruh Inggris juga di lockdown karena penyebaran COVID yang sangat eksponensial. Oleh sebab itu, kita betul-betul harus bekerja keras, bekerja mati-matian agar 3T, 3M itu betul-betul bisa kita lakukan di lapangan, sekali lagi di lapangan. Karena dari survei yang kita lakukan, sekarang ini motivasi disiplin terhadap protokol kesehatan masyarakat itu berkurang. Kita pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ini berkurang. Oleh sebab itu, saya minta kepada para Gubernur agar menggencarkan kembali masalah yang berkaitan dengan kedisiplinan protokol kesehatan, disiplin terhadap protokol kesehatan. Karena tadi surveinya memang disiplin terhadap protokol kesehatan ini menurun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.